Logis daripada pengungkapannya tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Kabupaten Humas Namun demikian ada beberapa tambahan lagi terkait dengan pengungkapannya Setelah kita mendapatkan pada tanggal 10 Agustus kurang lebih pukul 19.00 Kita mendapatkan dari bermaksim masyarakat Yang mengatakan ada orang yang mencari untuk menyewa kapal pancung Kalau kapal pancung itu kapal kayu kecil bermesin satu Yang digunakan untuk katanya menjemput mayat Berangkat dari informasi tersebut kami mencurigai ini mayat dari mana Karena begini dikatakan kapal ini kan kapal asing yang diduga akan menurunkan mayat Kemudian yang kedua kami Direktur Kriminal Umum Belum lama baru saja mengungkap terkait dengan mayat yang disimpan di lemari es Yang tentunya proses daripada penyelamatan terhadap korban ABK dan mayat ABK tersebut Membutuhkan harus bersinergi dan bergabung dengan perkenakan instasi lain Instasi terkait untuk mengusir kapal tersebut Itu yang lalu yang sudah pernah kita mengungkap Diberangkat dari pengalaman tersebut Kita mau cek Kita akan lakukan pengecekan apakah ini juga hal yang sama dilakukan oleh kapal yang sebelumnya Setelah kita lakukan penyelidikan Persis pada tanggal 11 kita dalami memang ada kapal yang akan menurunkan mayat di OPR Itu outer portland Itu pelabuhan keluar yang wilayah batas internasional Setelah melakukan penyelidikan kita dapatkan informasi juga kapalnya Pukul 12 malam Tepannya kalau tidak salah sudah tanggal 12 Agustus Dia memastikan bahwa memang ada mayat yang diambil oleh seseorang yang dikirim melalui sarana ambulan dikirim ke rumah sakit Di rumah sakit kita cek Ternyata mayat tersebut sudah tiba di rumah sakit Dan kita cek Ada tiga jenazah Berangkat dari tersebut kita pengen layu penyelidikan Kita mendapatkan data Didapatkan nama Saudara Joni Yang Anda menyuruh untuk melakukan proses Evakuasi Yang sebenarnya secara ketentuan undang-undang itu melanggar undang-undang yang merupakan kejahatan Salah satunya diatur di pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 Serta kesehatan dan karantinaan Serta pasal 181 KWP Membawa mayat dengan niat untuk disembunyikan Kemudian penelantaran Penelantaran disini dalam arti kata seharusnya mayat tersebut Kalau memang terjadi Pecelakaan Ataupun mengakibatkan Orang itu meninggal dunia Tentunya harus melalui Proses ketentuan dan birokrasi yang sudah diatur oleh undang-undang Demikian Hasil otopsi Kita baru berkoordinasi ya Karena semalam baru kita selamatkan dan kita baru tetapkan dua tersangka Yang terlibat Kita baru mengajukan tadi siang ke rumah sakit untuk melakukan otopsi Ya Mudah-mudahan Dari hasil otopsi kita lebih Lebih Meyakinkan Perbuatan apa yang dilakukan oleh para oknum di kapal tersebut Kita belajar dari yang sebelumnya Ini ada indikasi ini ada kemiripan Kalau Sekarang begini saja lah Sebuah kapal besar dan perusahaan besar yang bergerak di undang perikanan Kalau andai kata Ada yang meninggal Ya Tentunya aturan yang diatur itu apa Pasanakan Baik secara hukum internasional Maupun secara hukum yang diatur di Dimana korban itu berasal Ya ini enggak Malah Dilakukan secara diam-diam Yang tentunya kita bisa menggunakan bahasa ini kita Berslundukkan Karena dari perairan internasional Mayat tersebut melalui kapal pancuk Diterima di darat Di pelabuhan di Batang Kemudian di bawah rumah sakit secara diam-diam Ya ini sudah menanggap ketentur Tentunya pasti ada indikasi Diduga Kemungkinan kekerasan yang diterima oleh amat bu Upaya yang diterima Jadi sementara kita baru sembang siwur Kita kan Kita enggak Belum kesana Proses kita terkait dengan Siapa yang memesan kapal untuk Menyelundukkan mayat ini ke Batang Bang, apakah J ini yang merekrut langsung dan menjemput juga nih Bang? Iya J ini merekrut langsung Saya sampaikan oleh Pak Kapit Bumas J ini merekrut langsung Dan juga menjemput ya Bang? Iya Gimana deh? Pak Kapit Eh, Pak Dian Mereka ini membawa mayat ke Batang Apakah ada keluarga yang menunggu atau bagaimana? Ada Jadi keluarganya sempat dihubungi Ya tentunya mungkin pihak agen yang menghubungi Tetapi Ketentuannya enggak seperti ini Dan ternyata Setelah kita melakukan pendalaman Karena perusahaan ini belum memiliki izin Izin untuk merekrut tenaga kerja untuk bekerja sebagai ABK Dan gitu Nah akhirnya mungkin dengan cara seperti ini dia diam-diam Terus kemudian dilakukanlah ini penyelundupan mayat ini Ada berapa lagi Pak? Kira-kira ABK kita yang masih ada di kapal Pak? Nah, kalau untuk kasus ini ya Dari pengakuan Tersangka yang sudah kita di-AP sampai tadi siang Masih ada 20 Di kapal yang sama Pak? Di kapal yang sama Karena pada proses ini Sejak sebenarnya ada Dulu pernah ada pekikatan Ya, antara perusahaan yang ada di Indonesia Dengan perusahaan Cina Ya, untuk melakukan kerjasama Yaitu Untuk jasa perikanan Ya Itu sejak tahun 2005 Sebetulnya Ya kan Tapi sudah izinnya sudah habis Dia masih Mungkin berusaha untuk Menjauh dari Kewajibannya dia sebagai perusahaan yang bergerak di perikanan Kemudian Hal-hal yang sudah diatur Sesuai ketentuan Untuk dilanggar Ya Karena begini Kalau hal-hal itu sudah Dilakukan oleh perusahaan Saya rasa tidak ada masalah Ya Tentunya secara birokrasi Secara ketentuan Itu akan dilakukan oleh perusahaan Untuk membagikan mayat kepada pihak keluarga Ya Ini kan tidak Ya Dia kirim Dia hubungi seseorang Ya Di dalam perusahaan itu yang juga pernah terlibat Untuk proses rekrutmennya Terus kemudian Ada Biaya Yang Menurut kita Cukup besar Ya Di situ dia kirim uang 100 juta Untuk mengurus segala pengurusan Ya Salah satunya Ada barang bukti yang sudah kita cita Itu sisanya itu kurang lebih 50 juta Ya Ada sisanya Terus kemudian ada beberapa yang nanti Masih tim kami di lapangan Masih mengumpulkan Yang terkait dengan barang bukti Ya Jadi Perbuatan kejahatan Terhadap seseorang ini Ya Ini kan sudah menyakitkan Akhiki harga hidup manusia Ya Kita Menghargai orang Tidak hanya pada saat Hidup saja Tapi Seorang yang sudah meninggal Jangan diterlantarkan Hidup saja Ya inilah yang Diatur di Bahasa 181 Bahasa 181 Ya KWAP Dengan kesakutan Membawa Dan menyembunyikan mayat Ditambah lagi Dengan pasal Leks spesialisnya Yaitu undang-undang TPP Kowal Apakah mereka diberangkatkan Dengan Ada izinnya Atau hanya Pastor kunjung saja Mereka berangkat Hanya berangkat saja Tidak pakai izin Tidak ada izin kerjanya Tidak ada izin kerjanya Tidak ada izin Tidak ada Semuanya itu Diduga Dipasukan Semuanya Kan kalau benar Tidak harus begini Gitu Apalagi Yang korban ini berangkatnya Pulang Oktober Tahun 2019 Nah kalau pancung itu Saya rasa Mereka Maksudnya pekerjaannya Dia juga tidak tahu Kalau dia harus Mengangkut mayat Apalagi disewa Kurang lebih Berapa juta itu Nanti kita Dalamkan lagi Atau bawa mayat Tidak ditangkap Tidak ditangkap Kan dia yang disewa Justru informasi kita Malah dari mereka Karena begitu Luhku Tidak akan mayat Tapi ya sudah terlanjur Kan Makanya kita cek Rumah sakit Benernya ada mayat Betul Ada mayatnya Tiga orang Apapun akibatnya Saya sudah tahu Karena teman-teman Yang disini Saya kenal Saya ambil Satu keputusan Dengan keluarga Datang kesini Ke Batak Untuk menyebut jenazah Apapun akibat Setelah Kenapa namanya Berapa polisi Karena yang ngurus Penyebutan Bukan saya Pihak yang di agensi Ini Berapa polisi Enggak Karena Harusnya Kalau saya tahu Pasti Selop Yang penting tugas saya Selesai Penyebutan jenazah Sampai ke Indonesia Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati